Selamat datang kembali di channel Kelayapan Channel yang memberikan informasi mengenai kuliner, plot trip, tempat wisata, staycation dan kegiatan jalan-jalan lainnya Kali ini kita kelayapan kemana lagi ya? Yuk ikutin terus video ini ya Di video kelayapan kami kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk berwisata ke Curug Lembah Tepus yang berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Bogor Kami masuk ke dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini dari arah Gunung Picung ya teman-teman Karena ada dua pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini yaitu dari arah Gunung Picung dan juga dari arah Gunung Bunder Kondisi jalan masuk ke Curug Lembah Tepus ini lumayan agak terjal dan juga licin Kita akan banyak menemukan jalan-jalan yang rusak dan bolong Hati-hati ya bagi kalian yang bawa motor, pastikan kondisi kendaraan kalian itu prima dan baik Karena jalanannya ini lumayan ekstrim Jarak dari jalan masuk ke Lembah Tepus tadi ke area parkir ini kurang lebih 200-300 meter Lumayan effort untuk sampai ke area parkir ini karena tadi kita melewati jalan-jalan yang lumayan ekstrim Kita akan dikenakan tiket masuk ke Lembah Tepus ini 10.000 per orang dan juga tiket parkir 5.000 per motor Kita harus berjalan kaki ke bawah untuk menuju Curug Lembah Tepus dari area parkir ini Jalur menuju ke Curug Lembah Tepus ini juga berbatu-batu dan agak sempit jalannya Terima kasih telah menonton! Kita akan banyak menemui jalur menanjak dan menurun di jalan setapak menuju Lembah Tepus ini Kami sarankan kalian menggunakan alas kaki yang nyaman ya Karena kondisi jalan setapak ini berbatu tajam dan juga sangat licin Kondisi jalan setapak ini terlebih dahulu Jalan setapak ini banyak sekali pohon-pohonan yang rimbun Kita akan menemui tangga menurun ke arah lembat tepus Hati-hati ya karena tangga ini agak terjal dan juga licin Jalan setapak menuju lembat tepus ini lumayan agak ekstrim ya teman-teman Ya hitung-hitung kita trekking tipis-tipis Nah lokasi curug lembat tepus ini sudah terlihat nih dari atas ini Sedikit lagi kita sampai ke bawah lokasi lembat tepus Jarak dari area parkir ke lembat tepus ini kurang lebih 100 sampai 150 meter Alhamdulillah kita telah sampai di curug lembat tepus Setelah melalui jalur setapak yang lumayan ekstrim Kecantikan lemba ini nampak dari pancaran airnya Yang nampak berwarna biru kehijauan yang sangat jernih Karena lokasinya berada di hutan sehingga masih terjaga kelustariannya Wisata curug lembat tepus buka setiap hari untuk wisatawan umum Dibuka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore Jadi pengunjung bisa datang ke sini sejak pagi hari Karena posisinya yang berada di lembah Air terjunnya membentuk beberapa tingkat atau tersusun berundak secara alami Di berbagai sudutnya pengunjung dapat menjumpai kolam-kolam berbagai tempat yang terjadi Dengan kedalaman kolam antara 1 meter hingga 4 meter Tempat wisata lembah tepus menampilkan keindahan alam yang begitu mempesona dan menyejukkan Selain jernih dan bersih, air lembah ini juga terasa segar Sehingga banyak pengunjung yang ingin berendam, berenang, ataupun sekedar main air berlama-lama Di lembah tepus ini banyak menyediakan toilet atau kamar mandi Yang dapat digunakan para pengunjung untuk berganti pakaian ataupun memilas badan setelah bermain air Jika kalian memiliki lembah tepus ini, upayakan tetap menjaga kebersihan di sekitar wisata curuk ini Supaya pesona keindahan dan kealangan curuk lembah tepus ini tetap terjadi Di lembah tepus ini, kalian juga bisa melakukan snorkeling Karena terdapat kolam yang dalamnya hampir 4 meter Jadi tidak hanya di laut saja, namun kalian dapat snorkeling juga loh di atur ju Bagi kalian yang memiliki hobi dan lembah dengan aktivitas menyelam Tempat ini wajib kalian coba Banyak pepohonan rindang yang menciptakan suasana sejuk dan alami Serta lingkungan sekitar pun terlihat bersih, di mana kealamiannya tetap terjadi Masih terasa keasriannya, menjadikan destinasi wisata lembah tepus ini Dikunjungi para wisatawan untuk mengabadikan keindahan lembah tepus yang instagramable ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terdapat juga fasilitas gazebo atau saung yang dapat digunakan oleh para pengunjung untuk beristirahat Menaruh barang pribadi ataupun menikmati makanan Di kawasan lembah tepus ini juga disediakan musholah yang sangat nyaman untuk kalian sholat Dan juga beristirahat Di dalam musholah ini juga disediakan colokan untuk kalian mencas handphone kalian yang lobet Karena letak lembah tepus ini agak menjorok ke bawah Jadi sayang sekali kita tidak mendapatkan sinyal handphone Di kawasan lembah tepus ini disediakan juga area camping ground Terdapat juga fasilitas penyewaan tenda dengan harga 150 ribu per tenda dan 30 ribu per orang Tenda ini cukup untuk 2 orang Camping ground ini cocok untuk kalian yang ingin menikmati camping di sekitaran air terjun Kalian harus reservasi jauh-jauh hari ya Karena menurut petugasnya Kalau kalian camping di waktu weekend itu sangat full Dan ternyata teman-teman kami baru tahu Kalau pintu masuk ke lembah tepus ini ada 2 jalur Ada jalur terbaru menuju lembah tepus ini Yang lebih aman untuk kendaraan motor dan juga untuk para pejalan kaki Menurut informasi jalurnya lebih landai dan aman Posisi jalur baru ini dari tempat yang tadi Kalau kalian dari arah pintu masuk gunung picung kalian lurus saja Nanti kalian akan menemukan pintu masuk lagi menuju lembah tepus Bagi kalian yang suka tantangan bisa melewati jalur ekstrim yang kami lewati tadi Tapi bagi kalian yang ingin melewati jalur yang aman bisa melewati jalur baru ke lembah tepus ini Sekarang kita kembali pulang ke atas menuju area parkir Ayo semangat kita harus menanjak melewati jalur ekstrim tadi Itu tadi video kelayapan kami mengenai tempat wisata curug lembah tepus yang berada di Bogor Semoga video kelayapan kami ini dapat memberikan informasi yang berguna Untuk teman-teman yang mencari tempat wisata di Bogor Khususnya untuk tempat wisata curug atau air terjun Terima kasih untuk kalian yang sudah hampir di channel kelayapan Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa di video kelayapan kami selanjutnya Terima kasih telah menonton